Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Ini kami akan membahas mengenai harta karun peninggalan Presiden Soekarno di Bank Suis Sangat banyak orang yang masih mempercayai informasi adanya harta karun berupa emas dan uang Peninggalan Presiden Soekarno yang disimpan di Bank Suis Benarkah dan apakah memang ada harta karun di Bank Suis? Kami menjawab tegas bahwa tidak ada harta karun Presiden Soekarno di Bank Suis Menurut seorang sumber kami yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah menjelaskan bahwa Sebenarnya tidak ada harta karun emas dan uang peninggalan Presiden Soekarno di Bank Suis Sumber kami menjamin 100% kalau informasi mengenai harta karun Presiden Soekarno di luar Negeri dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Sumber kami menjelaskan bahwa memang benar bangsa Indonesia mempunyai harta karun yang jumlahnya sangat besar Namun harta karun tersebut bukan berada di luar negeri Melainkan disimpan di Indonesia Sumber kami menyebut bahwa aset bangsa Indonesia berada di hanggar pesawat dan kapal tangkar Sumber kami menyebut bahwa emas batangan dan sejumlah uang itu bukanlah harta karun Melainkan sebuah aset bangsa Indonesia yang dapat digunakan ketika ada keperluan Mendesak seperti adanya bencana alam ataupun jika sewaktu-waktu terjadi perang Aset bangsa Indonesia berupa emas batangan dan uang sangatlah banyak oleh karena itu Meskipun utang pemerintah Indonesia lebih dari 5.000 triliun bangsa Indonesia tidak bangkrut Tahukah kalian kalau yang memiliki aset berupa emas batangan adalah rakyat Indonesia yang Diwakili oleh para raja-raja Nusantara jadi Presiden Indonesia tidak punya kuasa untuk Mengambil aset milik rakyat Indonesia Jika pemerintah ingin mencairkan sejumlah aset berupa emas batangan dan uang Maka pemerintah yang diwakili oleh Presiden harus meminta persetujuan oleh perwakilan raja-raja Nusantara Kalau perwakilan raja-raja Nusantara tidak mengizinkan maka aset tersebut tidak bisa dicairkan Sistem pemerintahan Indonesia memang berbentuk presidensial namun sebenarnya pemerintah Indonesia aslinya masih berbentuk kerajaan Kabarnya raja-raja Nusantara yang berhak menentukan siapa yang nantinya akan menjadi Presiden Oleh karena itu Presiden yang terpilih adalah orang pilihan dari raja-raja Nusantara bukan Terpilih dari suara rakyat melalui pemilu Aset bangsa Indonesia yang berupa emas batangan dan uang yang nilainya tak terbatas dijaga oleh Pasukan khusus dengan sandi dan tanda khusus yang sangat rahasia Sumber kami menyebut bahwa aset bangsa Indonesia berada di hanggar pesawat dan kapal tanker Untuk mencairkan aset berupa emas dan uang tersebut harus melibatkan 5 perwakilan Perwakilan pertama yakni perwakilan dari pemerintah Indonesia Perwakilan kedua yakni perwakilan dari raja-raja Nusantara Perwakilan ketiga yakni petinggi bank dunia Perwakilan keempat yakni pimpinan lembaga keuangan dunia Kalau salah satu dari perwakilan tersebut tidak hadir maka aset bangsa Indonesia berupa emas batangan dan uang tidak bisa dicairkan Sumber kami menjelaskan bahwa Presiden Jokowi beberapa tahun lalu sudah mencairkan aset berupa emas batangan untuk menstabilkan ekonomi Indonesia Sumber kami mencatat pemerintah Indonesia sudah beberapa kali mencairkan aset emas batangan Untuk menstabilkan ekonomi Indonesia yang sempat melemah Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Terima kasih telah menonton!